selamat menikmati atau bisball cap lalu ada topi tracker atau yang biasa kita lihat ada jaringnya terus ada snapback ada lagi fedora terus ada flat cap yang terakhir yaitu buket head nah untuk kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang topi tracker apa sih sebenarnya yang biasa disebut dengan topi tracker topi tracker itu biasanya topi yang memiliki moncong di bagian depannya seperti halnya topi untuk bermain baseball ataupun golf namun untuk jenis topi ini ada sedikit perbedaannya dari kedua jenis topi tersebut karena di bagian kanan dan kiri topi itu tidak rapat jadi terbuat dari kain yang berjaring maka dari itu topi tersebut juga disebut kalian sering dengar yaitu topi jaring sebenarnya penggunaan untuk kain jaring pada sisi kanan kiri dan juga biasanya di belakang topi tracker itu dimaksudkan agar lebih banyak udara yang masuk ke topi sehingga keringat lebih mudah keluar dan jadi yang pemakainya itu lebih nyaman dan tidak gerah sebagai informasi dahulu topi tracker ini dipergunakan oleh para pekerja dan supir truk yang diberikan oleh para pemberi kerjanya tersebut untuk sebenarnya itu media iklan karena di depannya di depan topi ini biasanya mereka bisa menuliskan sesuatu ataupun gambar ataupun apapun itu sebagai media iklan namun seiring berkembangnya waktu topi ini semakin populer karena digunakan oleh anak-anak yaitu lebih banyak ke anak-anak hip hop sehingga sekarang topi tersebut digunakan sebagai pelengkap fashion untuk jenis topi ini juga biasanya dibedakan berdasarkan bentuk moncongnya ada yang bentuk moncongnya datar juga ada yang melengkung sementara untuk ukuran topi biasanya ini topi dewasa umumnya tingginya kurang lebih 20 cm dan lingkar topinya kurang lebih antara 55 sampai 59 cm nah selain untuk pelengkap fashion biasanya di saat ini topi tracker ini juga banyak dipergunakan untuk sebagai media branding atau sebagai topi souvenir karena di bagian depannya mereka bisa cetak atau bisa tulis baik itu nama perusahaan ataupun logo ataupun tulisan institusi atau perusahaan manapun sehingga dapat dijadikan sebagai media branding nah ini adalah salah satu jenis topi tracker yang pernah kita buat bisa dilihat topi tracker ini jenisnya untuk moncong yang melengkung di bagian kanan kiri dan belakangnya ini jaring warnanya biru belakangnya ini ada cetetannya jadi untuk bisa disesuaikan seperti ini oke nah di depannya ini bisa di custom kalau yang ini pesanannya mas wahid untuk berburu mobil impian berburu mobil impian nah untuk teman-teman yang ingin membuat topi tracker sejenis ini yang tulisannya bisa nanti di custom sesuai permintaan kalian kalian bisa langsung menghubungi admin kami nanti kami akan cantumkan nomernya di bawah langsung menghubungi saja oke terima kasih sekian informasinya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati